Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Wali Kota Cimahi Ajaim Muhammad Priyatna yang diduga terjerat kasus suap. Meski demikian, Sekda Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan mengaku, belum mendapatkan informasi mengenai operasi tangkap tangan KPK tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan, kali ini terhadap Wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna. Meski demikian, Sekda Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan mengaku, belum mendapatkan informasi mengenai operasi tangkap tangan KPK terhadap sang Wali Kota. Dikdik mengaku, masih menunggu kepastian mengenai status dan kasus hukum yang diduga melibatkan Ajaim. Dikdik pun tidak bisa berkomunikasi dan mengetahui keberadaan Ajaim, termasuk ajudannya. Sejumlah agenda kedinasan terpaksa tidak dihadiri Ajaim, termasuk rapat pembahasan dengan DPRD Kota Cimahi. Rekan-rekan sekalian, mengenai adanya dugaan OTT, sejauh ini saya belum mendapatkan konfirmasi apapun. Dan sebetulnya kita pun sedang menunggu itu kepastiannya. Dan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, kita mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak yang terkait. Seperti tadi sempat beraktifitas Pak Wali? Ya, tadi pagi memang Pak Wali beraktifitas ke lapangan dan setelah itu menjelang Jumatan, kita belum bisa menghubungi beliau. Seperti diketahui, tim Satgas Lembaga Antirasuah dikabarkan menangkap Ajaim Muhammad Priyatna pada Jumat sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terhadap kader PDI Perjuangan itu diduga terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit kasih Bunda Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV Saifal Odey melaporkan.